Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran mendapat informasi dugaan kecurangan terkait surat suara di Malaysia. Pihaknya menyebut ribuan surat suara sudah tercoblos untuk paslon nomor urut 3 Genjar Pahut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rohwan pada selasa 6 Februari 2024. Dari bukti video yang diperoleh, sejumlah orang tampak mencoblos surat suara untuk paslon nomor urut 3. Habibur Rohwan bahkan merayangkan video dugaan kecurangan itu dalam konferensi pers. Menurutnya, aksi kecurangan tersebut terjadi di Malaysia. Pelakunya diduga adalah panitia pemilihan luar negeri dan pihak kedutaan besar di Malaysia. Lebih lanjut, Habibur Rohwan meminta agar Pawaslu untuk menindaklanjuti masalah tersebut secara hukum. Temuan ini nantinya juga akan dilaporkan secara resmi ke Bawaslu. Jangan lalu, Tribun X Sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.